selamat menikmati agak pelan-pelan ya suaranya disini semoga suara saya terdengar dengan jelas saya ingin melanjutkan materi tentang Betty Newman tadi sedi kelas A sebenarnya sudah zoom tapi malah tidak bisa direkamnya tadi ya ini saya sengaja menggunakan ini media ini untuk membantu anda semua untuk lebih faham tentang teori Betty Newman saya paling suka nih dengan Betty Newman karena dia mempunyai teori yang bisa diaplikasikan dengan gampang gitu ya kemudian latar belakang teorinya juga bagus gitu karena dia mempunyai pengalaman tersendiri waktu kecil gitu ya ini adalah Betty Newman berarti saat muda dan ini adalah Betty Newman ketika sudah meraih kelari dokternya ya menemukan teorinya siapa sih Betty Newman sebenarnya kita akan bahas sekarang ini ya jadi Betty Newman itu lahir di Ohio tahun 1924 berapa berapa ini ya berapa tahun sebelum kita 20-an tahun 21 tahun sebelum Indonesia berdeka ya ketika mungkin masyarakat kita masih sekolah sekolah rakyat ada sih ada juga yang sudah ke sekolah keluar negeri tapi kan tidak sampai dokter ya mungkin beberapa hanya dari kekalangan bangsawan saja ya contohnya dokter Profes Lelah Pkihajar Dewantor kemudian Suryadi Suryanengra dan lain sebagainya gitu ya kalau disana mungkin sudah anak dari seorang bidan saja sudah mempunyai cita-cita yang tinggi ya ketika umur 11 tahun ini bapaknya meninggal karena menderita kronik renal failure atau gagal ginjal kronis gitu ya bapaknya ini selama 6 tahun keluar masuk rumah sakit dan dirawat untuk melakukan cuci darah gitu ya nah selama dirawat di rumah sakit tersebut bapaknya ini bapak Jai Nyuman ini Betty ini mempunyai kenangan yang baik sekali terhadap perawat yang merawatnya dimana perawat yang merawatnya itu mempunyai hubungan yang baik dengan pasiennya kemudian dapat menjadikan contoh sehingga mempengaruhi pandangan dari si Nyuman ini tentang perawat dan komitmennya sedangkan ibu dari Betty ini adalah seorang bidan desa yang punya dedikasi yang luar biasa terhadap penyaksehatan disini kedua pengalaman ini memberikan warna tersendiri bagi teori si Nyuman Nyuman lulus pada program rumah sakit rakyat sekarang mungkin rumah sakit mempusat akron Ohio pada tahun 1947 ya berarti saat isianya 23 tahun Nyuman menerima bachelor science pada keperawatan kesehatan masyarakat tahun 1957 10 tahun setelah dia sekolah yang pertama dan magister science kesehatan masyarakat serta konsultan keperawatan jiwa sekitar 9 tahun setelahnya dari University of California LA pada tahun 1967 si Betty Nyuman ini memulai kontribusinya sebagai guru dosen dan penulis serta konsultan dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan jadi memang basicnya ini kesehatan masyarakat ya kemudian jadi memang Nyuman ini tidak hanya sebagai seorang pendidik tapi dia memang konsultan dalam berbagai ilmu kesehatan juga teori yang berkembang pada 1970 ketika itu ada permintaan lulusan dari University of California untuk membukaan kursus yang diberikan yang memberikan wawasan tentang aspek fisiologi psikologi sosio-kultural dan aspek pengembangan dari kedepan manusia tahun 1973 dia sebagai konsultan kesehatan jiwa menyediakan program pendidikan berkelanjutan dan melanjutkan perkembangan dalam modelnya nah ini tetap terus kesenambungan ya 67 menjadi dosen 70 kemudian menjadi seorang pemberi materi di kursus gitu ya 73 sebagai konsultan kesehatan jiwa jadi memang langkahnya itu langkah pertama kali dia mendapatkan penghargaan dari California License Clinical Fellow dari American Association of Marriage and Family terapi dan tetap melawan praktek konseling jadi memang dia sebagai konselor gitu ya konselornya itu karena dia basicnya adalah jiwa maka dia hubungan antar manusianya antara pasangan kemudian antara individu pada individu yang lainnya pada tahun 1985 Neumann menyelesaikan PhD datif sehat berapa 21 tahun dalam bidang clinical psychology dari Universitas Pacific Western nah kemudian Neumann itu mengembangkan model ini untuk menyediakan struktur yang terintegrasi dari aspek-aspek secara holistik setelah dua tahun dievaluasi model tersebut dipublikasikan dalam tiga edisi edisi pertama yaitu pada tahun 82 kemudian edisi kedua 89 dan diperbaiki dan disempurna pada tahun 1995 nah ini Neumann Neumann memungkakan teori model sistem jadi terkenalnya adalah teori model sistem dalam pendidikan dan praktek perawatan dimana ia menggunakan pendekatan bahwa manusia itu utuh baik itu secara utuh maksudnya disini adalah utuh secara person approach dengan memasukkan konsep holistik jadi model sistem itu harus sistem terbuka dalam konsep hubungannya dengan stressor nanti ada bagian tersendiri yang akan saya jelaskan dimana manusia itu harus bisa beradaptasi terhadap stress atau stressor dari luar dengan melakukan sebuah mekanisme pertahanan diri sehingga timbul resiliensi dan ketahanan supaya bisa berkembang dan tidak terpuk ketika terdapat stressor dari luar komponen utama atau teori dari nyemen ini komponen utama dari model ini adalah adanya stress dan reaksi terhadap stress klien dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki siklus input proses output feedback sebagai suatu pola organisasi yang dinamis jadi polanya itu klien itu harus mempunyai sistem yang terbuka jadi dia mempunyai berproses terhadap input mempengeluarkan output berupa feedback kepada suatu pola yang dinamis nah tujuan ideal dari model ini adalah untuk mencapai stabilitas sistem secara optimal apabila stabilitas tercapai maka akan terjadi revitalisasi dan sebagai sistem terbuka maklumat klien akan berupaya untuk memperoleh dan meningkatkan serta mempertahankan keseimbangan diantara berbagai faktor baik dalam maupun dari luar sistem yang berupaya untuk mengusahakannya Newman menyebut gangguan-gangguan tersebut sebagai stressor yang memiliki dampak negatif ataupun positif jadi tidak semua stressor itu berefek negatif ya just masalah itu tidak apa-apa yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masalah tersebut jadi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut jadi kan masalah orang hidup itu akan selalu ada reaksi dari manusianya itu apakah menerima apakah kemudian agresif apakah asertif itu yang menimbulkan sebuah resiliensi nah manusia menurut Newman manusia adalah sesuatu klien yang secara keseluruhan holistik terdiri dari faktor fisik psikologis sosial budaya dan perkembangan spiritual jadi sebagai seorang lain itu dilihat dari suatu yang holistik jadi kita tidak memandang hanya secara fisik saja bahwa manusia itu secara fisik dia dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya kemudian sosial budaya di lingkungannya serta faktor perkembangan yang mendukungnya ini mempengaruhi perkembangan dari individu tersebut nah bagaimana seorang tersebut bisa menghadapi sebuah stresor itu secara baik atau tidak aseptan atau asertif tadi berdasarkan tingkat pemahaman spiritualitasnya dan itu juga bisa dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan sekitarnya jadi faktor sosial itu mempengaruhi ketahanan seseorang nah faktor fisik dari individu itu meliputi struktur dan fungsi tubuh anatomi layanan pomi dan fisiologi tubuhnya sehat atau tidak kuat pendengarannya berkembang dengan baik atau tidak dan lain sebagainya panca indera sistem dalam tubuh itu adalah fisik faktor psikologis ini terdiri dari proses hubungan mental mental dengan dirinya mental dengan penciptanya dan lain sebagainya sedangkan faktor sosial budaya ini meliputi fungsi sistem yang menghubungan antara sosial dan ekspektasi kultural dan aktifasi jadi hubungan dirinya dengan masyarakat ekspektasi dengan masyarakat di lingkungannya harapan yang harus dipenuhi dari tuntutan lingkungannya ini adalah faktor sosial budaya dari sebuah sistem nah faktor perkembangan sepanjang hidup ini juga mempengaruhi dia tumbuh kembang di lingkungan seperti apa apakah ada trauma masa kecil yang menyebabkan dia menjadi suatu individu yang gampang berpulung atau dan lain sebagainya faktor spiritual juga mempengaruhi kepercayaan spiritual seseorang apakah dia memandang sebagai masalah itu adalah sebagai ujian batu loncatan atau malah hukuman ini bergantung dari faktor spiritual dari orang tersebut karena ada orang itu yang menghadapi masalah malah dia bersyukur bahwa Allah sedang mengujinya kemudian dia lulus atau tidak itu bergantung dari tingkat keimanannya ketika dia lulus dalam sebuah ujian maka step keimanannya akan bertambah tapi kalau orang mengerutuk terhadap sebuah musibah menganggap ini adalah sebuah hukuman kemudian kenapa harus saya dan lain sebagainya ini justru menyebabkan faktor imunitas dalam dirinya akan menjadi turun dan dia tidak menghargai sebuah ujian tadi menjadi sebuah makna kesyukuran maka ini akan membuat imunitas serta daya tahan tukunya menjadi trop dan bukannya sebuah mentalitas yang bagus ini akan menjadi sebuah sedangkan sehat menurut imunan sehat adalah kondisi dimana bagian dari sub-bagian keseluruhan manusia yang selalu harmoni kesehatan manusia dalam status baik atau sakit selalu berubah dalam lima variable yaitu fisik psikologi sosial budaya spiritual dan berkembangan maka definisi sehat yang relatif dan dinamik dengan stabilitas yang bervariasi jadi kita tidak selalu dalam kondisi yang sehat purna 100% fisik kita sehat tapi psikologis kita sedang tidak sehat spiritualitas kita tidak sehat fisik kita akan mempengaruhi kondisi fisik kita jadi itu saling berhubungan dan erat kaitannya nah ini keperawatan menurut nyuman jadi setiap teoris pasti akan mendefinisikan apa itu sehat sakit apa itu keperawatan apa itu klien dan lain sebagainya sedangkan keperawatan menurut nyuman adalah sebuah profesi yang unik kenapa dikatakan unik yang jadi profesi itu mempertahankan semua variable yang mengharus pun klien jadi kalau ada disiplin ilmu lain itu yang hanya menyembuhkan tanpa melihat faktor spiritualitas dan psikologis budaya kalau kita kan biopsiko sosio spiritual jadi komprehensif menyeluruh melalui penggunaan model keperawatan dalam membantu individu maka keluarga dan kelompok akan dicapai dan dipertahankan lekat ke maksimum dari total wellness jadi tingkat kesehatannya akan tercapai dengan tuntas keunikan keperawatan adalah berhubungan dengan integrasi dari semua variable yang mana mendapat perhatian dari keperawatan disitu nyuman mendefinisikan apa itu yang disebut dari 4 faktor dari kesehatan individu keperawatan dan lain sebagainya aktivitas keperawatan perawat dipandang sebagai aktor atau pemberi intervensi yang punya tujuan mengurangi pertemuan individu dengan stresor perawat mungkin memilih untuk mengintervensi dengan cara menguatkan kemampuan klien untuk respon terhadap stresor jadi perawat dipandang sebagai sebuah aktor pemain disitu atau pemberi intervensi dimana pemberi intervensi ini mempunyai tujuan untuk mengurangi agar individu ini tidak selalu terpapak dengan stresor perawat mungkin memilih untuk intervensi dengan cara menguatkan kemampuan klien jadi kalau ada stresor dia dikuatkan dulu ketahanan dirinya ini kan merupakan aktivitas nah disini saya ingin menjelaskan skema dari teori dari Betty Newman disini anda boleh mencoba memahami itu dulu sebentar sudah sudah anda pahami disini disini ada gambar tentang basic structure energy resource dimana basic resource dari manusia itu ada yang namanya ketahanan diri basic komponen dari basic structure energi itu adalah misalnya faktor genetik respon pasien kekuatan organ dan kelemahan dari organnya kemudian struktur ego dan pengetahuan komponen pengetahuan ini merupakan basic energi dari individu nah kemudian lingkungan lingkaran yang kedua ini adalah garis resiliensi resistensi garis resistensi dan resiliensi dimana ketika ada stressor yang berasal dari luar sebenarnya manusia ini akan memberikan lineal yang paling dua garis yang pertahanan yang paling luar dulu nah stressor itu kan macam-macam ada misalnya disini ini kan jenis-jenis stressor ini ada kehilangan sakit kemudian secondary deprivation kemudian perubahan culture culture shock gitu ya nah ini adalah sebuah situasi yang bisa menghadang seseorang ya disamping dari suatu stressor yang tidak bisa diidentifikasi dengan jelas nah ini stressor ini maka seorang ini mengembangkan pertahanan diri yang paling luar tersebut nah pertahanan diri yang paling luar ini adalah misalnya dia reaksinya adalah individu itu mengintervensi dengan basic structure nya dulu kemudian dengan pembelajaran alaminya dulu dan lain sebagainya kemudian baru mengenakan linia yang paling dasar dan lain sebagainya jadi manusia ini akan belajar untuk bertumbuh dari beberapa reaksi ketika dia menghadapi stress apakah linia penerimaan atau penulakan ini akan menumbuhkan sebuah ketahanan diri nah tugas perawat sebenarnya disini tadi ada mengenali suatu stressor kemudian mengembangkan ketahanan terhadap apa ya stressor dari luar dari melalui ketahanan diri masing-masing nah ini ada secondary prevention ada primary prevention untuk reduce probability of encounter with stressor bisa menghalus stressornya kekuatan dari lini pertama tadi terhadap penyakit secondary prevention ini adalah pengenalan secara dini dari penemuan kasus dan mentreatment gejala gejala-gejala awal ini di treatment ini adalah secondary prevention sedangkan tertiary prevention ini adalah beradaptasi secara ulang jadi jadi kalau ini kan pertama itu bereaksi apa yang bereaksi mengambil kekuatan dan kelemihannya kemudian yang kedua kalau sudah pernah dia harus mengenali pengenalan secara tepat dan menyelesaikan masalah mentreatment berdasarkan gejala ketika itu beradaptasi ulang terhadap adanya stressor baru kemarin tidak berhasil dengan cara ini maka dengan cara yang lainnya disini intervensi yang diberikan misalnya derajat dari reaksinya mempertimbangkan itu kemampuan dalam dirinya tujuannya serta antisipasi dari tujuannya yang dicapai nah ini itu semua tadi sudah dijelaskan disini analis yang terang secara garis besar asumsi identifikasi human setiap orang adalah individu yang unik dalam rentang respon yang normal maka beberapa triple stressor mungkin dalam garis keseiman individu garis pertahanan normal stressor alamnya mungkin berdampak keluar mungkin akan keluar dan berdampak dimana seseorang mungkin menggunakan garis pertahanan yang fleksibel jika suatu waktu manusia dalam respon normal yang mana mereka dalam garis pertahanan normal maka garis pertahanan fleksibel adalah suatu sistem reaksi yang digunakan untuk pertahanan stressor ketika garis pertahanan fleksibel tidak dapat digunakan untuk pertahanan stressor maka stressor mempengaruhi kesimpangan selera garis pertahanan internal individu akan stabil dan menghasilkan individu yang normal kesakitan pencegahan utama dan lain sebagainya sekunder dan stressor ini akan beradaptasi atau merupakan sebuah strategi intervensi supaya bisa berikonstruksi terhadap stressor yang datang kembali nah kelemahan dari teori dari Bette Newman ini maka lebih umum digunakan di lingkungan kesehatan saja karena kan tadi basicnya adalah kesehatan lingkungan kesehatan masyarakat dan ini kelemahan yang kedua adalah kurang spesifik ke arah hubungan perawat dan klien serta yang lain sebagainya nah itu Patricia Bener saya jelaskan ya silahkan dibaljar sendiri itu saja ingin saya sampaikan kalau saya berkata Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi